Tabung yang kerannya macet Ditukar aja sam Kalau belum pengalaman betul ini ya Kalau Asetilin sam Kalau asetilin dikasih ini ya Pengalaman kaya teknik berbagi ilmu Sama berbagi pengalaman ini Tidak berniat untuk menjerumuskan sam ya Biar sama-sama Bisa mengembangkan bakat Tetapi tetap aman Silahkan sedih sam Sedih baik Halo sam Assalamualaikum sam Ketemu lagi sama kaya teknik ya Hari ini kita tidak membahas Ngelas dulu sam ya Karena penonton kaya teknik Sebagian besar Rata-rata Pengen belajar ngelas sam ya Bagaimana Supaya ngelas itu aman Biar gak ada masalah Kedepannya nanti sam ya Jadi masalah tabung-tabung ini sam Kita juga harus perlu hati-hati sam Jadi Konten kita berbagi ilmu Berbagi pengalaman ya sam Jadi Biar orang gak terjerumus Bagaimana Biar safety ya sam ya Jadi sam Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Yang udah dukung channel kaya teknik ya Yang udah Mau subscribe Yang udah mau nge-like Yang mau bertanya Di kolom komentar sam ya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Oke sam Ikutin videonya sam Jadi gini sam Tabung Oksigen ini Ini gak boleh kena minyak ya sam ya Ini Kalau yang buat Buat kerannya ini macet Buat kerannya ini macet Jangan sekali-kali dikasih minyak ya Oli Gemuk Atau minyak apapun Gak boleh Itu rumusannya apa Saya juga gak tau sam Gak paham sam Tapi pengalaman saya sendiri Ngelihat temen saya Ininya macet sam Dikasih oli Biar lancar Ternyata apa sam Keluar api sam Keluar api Tabungnya rubuh Langsung muter Bahaya sam Ini gak boleh kena minyak sam ya Minyak jenis apapun Kalau Dapet tabung yang kerannya macet Dituker aja sam Kalau belum pengalaman Betul ini ya Kalau Asetilin sam Kalau asetilin dikasih ini ya Pengalaman ya Ini namanya flashback Dikasih pengalaman Flashback Ini sam Kalau Mau Ganti regulator sam Kalau udah selesai Habis ganti regulator Usahakan Jangan ada bocor ya Dikasih air sabun Pastikan gak ada Kepocoran Apalagi yang di asetilin Kalau asetilin Ada bocor Bahaya sam Keluar api Nanti kalau kena Percikan gerenda Apa Kalau ini sam Kalau Masalah selang ya Kenapa saya pakai selangnya Hitam semua sam Nah nanti Kalau yang pengen tahu Rahasianya Tanya di kolom komentar aja sam Saya gak boleh disebutin Di video ya Gak enak Gak etis Masalahnya ini Masih rahasia kita Kenapa saya gak pakai Yang merah biru Gak pakai yang Biasanya Laskar bit pakai ya Saya beda sam Ini Lebih aman lagi sam ya Oh iya sam Ada yang nanya Tabung asetilin ya Nah ini Tabung asetilin tuh Seperti ini sam Dia Agak pendek ya Agak pendek Dia punya Dratnya tebalik Dia muternya ke kiri Kalau obsigen kan Ke kanan sam Ya Lawan Arahnya dia Ini tabung Ini tabung CO Tabung CO Dratnya di luar ya Regulatornya Seperti Argon sam Regulatornya Seperti argon Cuman dratnya di luar Dia ya Kalau ini kan Regulator Argon Regulator Argon Tapi dratnya Dratnya Seperti Oksigen Dratnya Seperti Oksigen Oke sam Yang pengen Belajar ngelas Usahakan Regulator Yang normal ya Jangan sampai Ada kebocoran Usahakan Bener-bener Safety Sam ya Kalau perlu Disiapkan Pemadamnya Aparnya Biar aman Sam Oke sam Oke sam Mudah-mudahan Bermanfaat Informasi dari saya Biar 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 kedepannya Lebih baik Sam Jadi Kaya teknik Berbagi ilmu Sama Berbagi pengalaman Ini Tidak Berniat Untuk Menjerumuskan Sam ya Biar Sama-sama Bisa Mengembangkan Bakat Tapi tetap Aman Dan semangat Terus Sam Oke Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Sam Wassalamualaikum Sam Kopi dulu Kopi dulu Sama Sam